Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminal bersama saya Atika Hualo Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya Kasus ini datang dari negara Afrika Selatan dan kasusnya terjadi pada tahun 2018 Siam Lee, dia lahir pada tahun 1997 di negara Hong Kong Dan ibunya dia bernama Carmen Nan Lee, sedang ayahnya dia seorang bisnismen dari Afrika Tetapi di sini saya tidak temukan nama atau background dari ayahnya Saat Siam Lee masih balita, kedua orang tuanya pindah dari Hong Kong ke kota Jonesburg di Afrika Selatan Dan pada saat Siam Lee berusia 5 tahun, ayah kandungnya dia meninggal dunia Setelah kepergian ayahnya, ibunya mengajak Siam Lee untuk pindah ke kota Durban yang masih di negara Afrika Selatan Siam Lee sejak kecil dia bercita-cita untuk menjadi guru dan akan berkeliling dunia Menurut sahabat dekat Siam Lee, dia adalah tipe wanita yang anggun dan simpati kepada orang lain Siam Lee belajar di Universiti Crawford sambil bekerja di beberapa tempat Seperti menjadi wetris dan juga menjadi penjaga toko Pada tahun 2017, Siam Lee kena berusia 20 tahun dan dia bekerja di rumah panti pijat dan juga di sebuah website dewasa Siam Lee melakukan pekerjaan itu bersama ibu kandungnya yang bernama Carmen Nanli Menurut ibunya, mereka hanya bekerja sebagai tukang pijat saja Tidak melakukan pijat plus-plus Namun setelah ditelusuri lebih dalam, Siam Lee memasang tarif untuk yang pijat plus-plus Dengan tujuan bahwa dia ingin mengumpulkan uang untuk biaya kuliah dan impiannya untuk berkeliling dunia Dari website panti pijat tersebut, Siam Lee mendapat klien tetap yang bernama Pilani Tuli Dia adalah seorang karyawan yang berusia 28 tahun Berawal dari perkenalan di website panti pijat, pria ini menjemput Siam Lee di rumahnya dengan menggunakan mobil Mercedes Mereka berdua keluar bersama dan tidak lama kemudian, Pilani Tuli mengantarkan pulang Siam Lee pada pukul 10 malam Menurut ibunya, Siam Lee setelah pulang dengan Pilani, dia sangat kecewa dan sedih sekali Dan dia mengatakan kepadanya jika dia tidak akan lagi menemui pria tersebut Pada tanggal 4 Januari pada tahun 2018, Siam Lee dinyatakan hilang Dan terakhir terlihat, dia berada di depan rumah panti pijat Dalam keadaan tidak memakai sandal dan hanya memakai baju das terpendek Ibu Siam Lee melaporkan hilangnya Siam Lee ke kantor polisi Dan dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Siam Lee telah diculik oleh Pilani Karena hari itu, warga sekitar melihat mobil Pilani setelah parkir di depan rumah panti pijat Dia langsung menyetir dengan buru-buru keluar dari area tersebut Sedang orang-orang yang berada di panti pijat mengatakan Hari itu Pilani masuk ke dalam panti pijat Dengan membawa senjata api dan mengancam orang-orang yang berada di dalamnya Detektif yang menangani kasus Siam Lee, dia bernama Brett Nathanson Dan detektif ini menurut jajaran kepolisian, dia adalah detektif terbaik di kota Turban Polisi dengan gabungan detektif mulai melakukan investigasi dari rumah panti pijat Dimana ibu dan Siam Lee bekerja di sebuah rumah kelas atas di kota Durban Pertama, mereka menemukan banyak foto Siam Lee dan ibunya bersama klien mereka Dan tercatat di panti pijat tersebut Jika hari hilangnya Siam Lee, ibu dan Siam Lee juga telah dibuking oleh seseorang Maka polisi memanggil pemilik rumah mewah tersebut yang dijadikan rumah panti pijat Untuk dimintai keterangan Namun menurut pengakuan pemilik rumah, dia hanya menyewakan rumah tersebut kepada seseorang Dan dia tidak tahu jika rumah tersebut dijadikan panti pijat Polisi menolak pengakuan sang pemilik rumah karena otoritas di area tersebut Telah menerima laporan komplit dari warga setempat yang tahu tentang aktivitas di dalam rumah tersebut Maka polisi meminta kepada pemilik rumah untuk membantu mencari tahu Siapa kemungkinan yang menculik Siam Lee dari rumah panti pijat tersebut Seminggu setelah Siam Lee dinyatakan hilang Seorang kakek membawa cucunya ke sebuah sungai di dekat perkebunan Tebu Mereka berdua menemukan tubuh manusia yang telah hangus di tengah-tengah kebun Tebu Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak otoritas Dan kakek itu menunggu polisi datang ke tempat penemuan Polisi dan detektif setelah melihat bagian tubuh korban Walaupun sudah dalam keadaan hangus Mereka menduka bahwa korban tersebut adalah Siam Lee Kakek itu awalnya mencurigai tempat itu Karena ada jalan kecil ditutup dengan tumpukan Tebu Dan karena kakek adalah mantan anggota militer Dia tahu jika adanya kejanggalan dari jalan kecil tertutup itu Maka dia putuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di area tersebut Dan ternyata insting dia benar dia menemukan korban dari kejahatan di sana Menurut penyelidik di area penemuan tersebut Tercium bau bakar bensin yang sangat menyengat Yang dimana diduga bahwa pelaku menyiramkan bensin terlalu banyak di tubuh korban Dan juga di area Tebu untuk menghilangkan bukti dan jejak kriminalnya Dan itu kemungkinan pelaku lakukan pada malam hari Yang dimana tidak ada orang yang lewat di area tersebut Pembakaran di kebun Tebu itu tepatnya di daerah Newburgh Kota kecil yang bernama Kakun Natal Yang berjarak sekitar 100 km dari tempat Siam Lee dinyatakan hilang Menurut polisi korban dibungkus menggunakan selimut tebal Dan selimut tersebut hanya menutupi tubuhnya saja Tidak sampai di bagian kepala Maka tubuhnya telah hangus total Namun bagian kepala masih tersisa Walaupun sulit untuk dikenali lagi Dan di kepala korban juga ditemukan bekas pukulan benda tajam Yang diduga seperti palu Otopsi menyatakan jika kematian korban Karena pukulan beberapa kali di kepala korban Dan korban dibakar setelah dia meninggal dunia Dan tubuhnya dinyatakan 90% telah hangus terbakar Walaupun polisi dan keluarga Siam Lee telah menduga Bahwa itu adalah tubuh Siam Lee Namun untuk meyakinkan dugaan tersebut Mereka harus melakukan tes DNA Beberapa hari setelah dilakukan tes DNA Terkonfirmasi jika korban tersebut adalah Siam Lee Kasus Siam Lee menggegerkan negara Afrika Selatan Dan seluruh berita TV nasional Berusaha mengungkap pelaku dari kejahatan tersebut Yang diduga pelaku memiliki dendam Atau kebencian terhadap korban Sebelum penemuan tubuh Siam Lee telah terjadi kecelakaan lalu lintas Yang jaraknya tidak jauh dari penemuan mayat Siam Lee Namun laporan tersebut dilaporkan setelah penemuan jasad Siam Lee Detektif dan penyelidik mendatangi tempat kejadian kecelakaan tersebut Dan disana mereka menemukan seorang wanita Yang mengatakan jika ada mobil yang melaju kencang Dan menabrak mobilnya Dan wanita ini mengatakan jika dia adalah mantan dari Pilani Tuli Yang dimana dia telah menjalin hubungan dua tahun dengan Pilani Namun mereka telah putus Dan wanita tersebut bernama Jessica Jessica melihat Pilani menyeret seorang wanita muda Dan memaksanya masuk ke dalam mobil kembali Setelah menabrak mobilnya Jessica menunjukkan alamat Pilani Dimana dia tinggal Polisi dan detektif mendatangi kediaman Pilani Dan disana mereka menemukan bentuk ban mobil Yang sama dengan di tempat penemuan mayat Siam Lee Setelah dilakukan pengecekan mobil tersebut Ternyata mobil itu bukan atas nama Pilani Dan pemilik mobil tidak tahu apa yang terjadi dengan mobilnya di hari itu Karena mobil tersebut bukan dia yang menggunakan Di dalam rumah Pilani Penyelidik juga menemukan beberapa alat Dan benda yang diduga ada kaitannya dengan kematian Siam Lee Dalam rumah tersebut Penyelidik menemukan berkas catatan kesehatan Bahwa Pilani Tuli telah dinyatakan positif menderita HIV Dan dia memang sengaja ingin menularkan penyakitnya tersebut Kepada wanita-wanita yang dia kencani Dan kebanyakan wanita yang dia kencani Mereka tidak tahu apa yang dia derita Menurut kesaksian beberapa wanita yang telah tidur bersama Pilani Tuli Dia merayunya dengan cara mengiming-imingi sebuah lowongan pekerjaan yang lebih baik Bahkan juga ditemukan beberapa laporan file komplain Yang ditujukan kepada Pilani Tuli di kantor polisi Yang dimana mereka mendapat janji investasi uang yang besar Setelah mereka melayani apa yang dia minta Namun semua itu hanya trik dari Pilani Tuli Pilani ditangkap polisi setelah dua minggu dia melakukan kejahatan kepada Siamli Penyelidik terus menelusuri tentang kehidupan Pilani Tuli Dan mereka menemukan beberapa perusahaan atas nama Pilani Tuli Namun hanya ada dua perusahaan yang masih aktif Dalam masa tahanan Pilani Tuli akhirnya mengakui apa yang terjadi kepada Siamli Semua berawal beberapa bulan sebelum kejadian Yang dimana Pilani Tuli telah meminjamkan uang kepada korban sebesar 50 riburan Atau setara 42 juta Yang dimana Siamli mengatakan untuk membangun projeknya Namun beberapa kali Pilani Tuli menagih uang tersebut Siamli tidak juga mengembalikan uang pinjamannya Maka setelah menunggu beberapa bulan Pilani Tuli hilang kesabarannya Maka dia putuskan untuk mendatangi tempat kerjanya Dengan membawa handcuff dan juga senjata api di hari hilangnya Siamli Dan saat Siamli dibawa masuk ke dalam mobil Dia meminta kepada Siamli untuk segera membayar hutangnya Dan Siamli mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut Maka Pilani memutuskan untuk menculiknya Dan berencana akan meminta uang tebusan kepada pihak keluarga Dan saat penyekapan tersebut Pilani menjalin hubungan beberapa kali di dalam rumahnya Di saat mereka melakukan hubungan Siamli mengatakan kepada Pilani Tuli Jika dia tidak apa melakukan hubungan dengannya Namun jika dia sudah keluar dari rumah tersebut Dia akan langsung ke kantor polisi Untuk melaporkan Pilani Tuli Dan Siamli mengatakan bahwa Pilani akan segera masuk bui Maka dengan ancaman Siamli tersebut Membuat Pilani Tuli semakin hilang kendali Dan memutuskan untuk mengakhiri hidup korban Awalnya dia menggunakan tangan kosong untuk mengakhiri korban Namun tidak berhasil Dan setelah dia merasa kecapean Karena Siamli tidak juga meninggal Maka dia pergi ke garasi Dan di sana dia mengambil palu Pilani menggulung tubuh Siamli di dalam selimut yang tebal Dan di sana dia beberapa kali memukul kepala korban Setelah Siamli benar-benar telah pergi Dia mulai panik Dan dia memutuskan untuk pergi ke pom bensin Dan di sana dia membeli bahan bakar sebanyak 25 liter Setelah mendapat bensin Dia langsung membawa tubuh korban Masuk ke dalam mobilnya Dan awalnya dia pergi ke sebuah tempat Yang tidak jauh dari rumahnya Namun dia berpikir di sana Bahwa dia tidak mungkin melakukan rencana tersebut Karena tempat tersebut terlalu banyak orang Maka dia putuskan untuk pergi ke perkebunan tebu Yang di mana mayat korban ditemukan Setelah ditahan Pilani menjalani sidang pertama Dan di sana Pilani terlihat sangat tenang Tanpa penyesalan Dan menjelaskan semua kejadian secara detail Pengacara Pilani mengajukan pembebasan bersyarat Yang di mana pelaku akan menjadi tahanan rumahan Dengan alasan bahwa pelaku melakukan hal tersebut Karena korban juga memiliki kesalahan Dan setelah beberapa kali sidang Ternyata pengadilan memberi pembebasan bersyarat Sambil menunggu keputusan akhir dari pengadilan Persidangan akhir yang terjadi pada tahun 2021 Pilani datang ke pengadilan Dalam keadaan yang berbeda Dengan menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan Dan pada bulan Juli pada tahun 2021 Pilani Tuli dinyatakan meninggal dunia Karena penyakit kulit kanker Di usianya yang ke-30 tahun Dan jika Anda masih ingat Seorang wanita yang melaporkan kecelakaan lalu lintas Juga mantan Pilani Tuli Wanita itu bernama Jessica Dia juga ditemukan meninggal dunia Pada tahun 2020 Dengan luka benda tajam di tangan Dan juga di leher korban Di area tanah kosong Jessica menurut tetangga Dia keluar pada tanggal 1 November Pada pukul 5.30 sore Dan saat itu Jessica meninggal Dalam usia 33 tahun Tidak ada yang tahu siapa pelakunya Namun warga percaya Ada hubungannya dengan kematian si Amli Namun kasus Jessica Sampai hari ini belum juga terpecahkan Tetap waspada Kejahatan datang Karena adanya kesempatan Sekian kasus hari ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika Anda tidak keberatan Klik tombol subscribe Untuk mendukung channel kami Terima kasih Saya ucapkan kepada Anda Para subscribers Sekian sampai jumpa Di kasus berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa